Oke lanjut lagi teman-teman di Satis Factory Jadi di last episode kita udah menemukan lokasi Quartz Di sini Cukup jauh ya Nah selain Quartz disitu kemarin ada yang namanya Sam Or guys Jadi kayaknya pertama ya Aku bakal kesana lagi Kita akan coba bikin yang ini nih Reanimated Sam Kalau gak salah itu bikinnya mudah ya gak terlalu sulit Kita cuma perlu dari konstruktor doang sih Tuh bener ya Cuma pake konstruktor doang Yaudah guys kita kesana ya Habis kesana Oh iya gue tunjukin Kita harus progress Unlock tier lagi nih Nah yang ini nih Kita bakal bikin ini ya In case industrial beam Betul guys Kita kurang satu item ini ya Untuk menyelesaikan tier 4 Habis itu baru kita bikin barang-barang yang fase 2 Oke oke Traktorku mana Aduh gak ada ya Yaudah kita bikin lagi Gue udah gak sabar bikin explorer guys Itu lebih cepet dari traktor Tapi nantilah ya Dan harusnya guys Storage yang kemarin kita taruh ya Di luar itu udah penuh sih Nah yang ini yang ini Liat guys udah penuh Udah penuh kan Kita masuk lagi ya Itu kenapa traktornya gue tinggalin Kalian bakal liat ya Itu traktornya ngebug Dia hilang guys Gue gak tau itu traktornya dimana Jalan aja ya Jalan aja ya Tuh coba kalian liat Ini traktornya dimana coba Gak ada guys Ngebug dia Gak tau kemana tuh Makanya gue tinggalin traktornya ya Di atas atau di bawah Gak tau lah Hilang intinya dia Yaudah lah kita lanjut aja guys Aku kayaknya bakal bikin disini sih Gimana kalau kita bikin semuanya Di dalam aja guys Kayak gini ya Nih nih Ini bakal gue pindahin sih Storage nya nanti Gak apa-apa lah ya Kita gelap-gelapan dulu guys Aku bikin dari sini nih Biar setara ya Biar setara sama yang disitu Ini bisa kita bikin tenggelam nih Desainnya nih Kayak yang di base utama tuh Aku punya ini gak sih Main RMK2 Bisa Bisa bang Ngarak kesini dulu deh boleh Piyangnya kemana Kesini Tuh udah jalan tuh Ini kan harusnya pas-pasan banget nih guys 120 Bener gak sih Tuh betul Jadi aku cuma bisa bikin Satu konstruktor Atau mau di overclock full Nah ini bisa dua konstruktor Kalau kayak gini Wah gak bisa guys Gini aja ya 240 Kita bisa bikin dua konstruktor Yang menghasilkan Reanimated Sam Oke oke Aku ngarahnya ke depan ya Coba gue tarik Pas gak Masih bisa Masih bisa Satu Dua Tiga Empat Sudah cukup Blueprint ya Jangan lupa Kita selalu pake blueprint Kita pake yang empat aja ya Biar Rapi gitu Tapi aku harus Bagi dua Bener kan Kita bagi dua ya Ini kan menghasilkan 30 120 Eh bagi empat Bagi empat Kok bagi dua Jadi 50 Jadi 50 ya Bener kan Yap bener guys 6 x 4 24 kan Kita underclock aja Tuh Terus kita bikin dia tenggelam nih Cara gue bikin tenggelam tuh gini nih Simple sebenernya ya Ya tinggal gini-gini aja nih Pertama kelilingin dulu guys Kayak gini Biasanya yang belakang Gue gunakan Ini nih Yang hub foundation Nah yang kayak gini Karena kelebihan banyak ya Kalo pake yang dua Jadi pake yang hub foundation Eh nabrak guys Atau gak apa-apa deh Khusus yang ini Tuh Oh iya disini Hub foundationnya Disini Nah Itu dia maksudnya Hub foundation Kita tutup Yang ini juga Ini tinggal maju Atau pake yang sini sih Nah gitu aja ya Tinggal kita Rapikan dulu Bikin dia Kayak tembok gitu Pake yang empat Kayak gitu Terus ini bisa satu lagi ya Bener ya Ah bener guys Bisa satu lagi Jangan lupa nih Kasih tangga dulu Nanti tangganya kelewat Nah Kayak gitu Simple sekali Tinggal diputerin aja Eh ini Ini foundation ya Yang hub ya Sorry sorry Harus pake yang hub juga nih Oke Tinggal dikustomisasi Temen-temen Gunakan yang ini Tuh Udah Udah kan Udah kan Terus bagian atasnya Jangan lupa dipagerin Biar orang Gak sembarang masuk Walaupun mereka bisa loncat Oke Selesai Pasal terakhir Kita tinggal masukin Ini Kita langsung Tarik aja Menggunakan Convire ya Nah ini nih Gak apa-apa Tembus-tembus dikit Gak apa-apa guys Tuh tuh Kalau gue puter Dia gak tembus kan Ketinggiannya nih Tinggal nih Berapa nih Aduh Ngukurnya agak susah ya Aduh jatuh guys Bisa langsung-langsung gak Lurus gak Kurang tinggi ya Kurang tinggi satu Sorry sorry Kita ulang lagi nih Satu Aduh gak bisa Aku harus buang dulu Gini Bener gak sih Nah Tuh 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 Udah tuh Udah temen-temen Tinggal kita connectin Tiang Mana tiang Ah gak ada tiang disini Gimana kalau kita bikin gini Ini gue Putusin dulu Ini kita connectin lagi Nah baru kesitu Oke Sudah temen-temen Kita perlu mem ya Karena mau Mengunlock sesuatu kan Perlu berapa bang 10 Kita perlu 10 Jangan lupa storage Untuk storage tenang ya Kita udah menggunakan blueprint Lihat nih Blueprintnya Yang awesome sing kemarin guys Mana ya Nah ini nih Tadi banyak blueprint blueprint yang udah gue rapikan ya Nanti itu bakal kepake semua guys Kayak gini Dia kelep-lep ya Soalnya ini nabrok ya Oh iya Ini kalau gue hancurin ya Tuh ada dua guys Gak apa-apa lah ya Kita kelarin dulu yuk Nah udah Ini gue putusin ya Jangan dibuang ke awesome sing dulu ya Tuh mau dibuang sama dia Nanti dulu bang Aku mau Menggunakan Reanimatednya dulu Sini aja loh guys Memnya Daripada blok balik Plus 10 Ambil Kita unlock Walah ternyata kurang ini guys Kurang wire Aduh Aku jauh banget ini Kalau mau balik Adakah disini Kaper Guys Ada di luar sih Sebenernya Aduh jauh semua ya Coba ini diambil Oh ini nih Ini pake wire banyak banget ternyata Bisa 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 ini guys Gue udah gak sabar ya tuh Dimensional Depot tuh Untuk apa gitu Nah Udah tuh Dari penjelasannya si Eda Nanti ini bakal berguna banget Untuk smart stories gitu-gitu guys Yaudah yuk Aku tinggal bikin ya Cari bikinnya gimana ya Apakah Di konstruktor juga Eh dimana guys Bikinnya guys Assembler Coba ya Coba ya Kita bikin assembler Eh gak ada kocak Guys dimana guys Bikinnya Coba gue cek lagi Atau disini ya Di crafting bench Bener-bener Coba coba Di crafting bench Jangan-jangan Oh disini guys Coba coba Gue bikin dulu Aduh pake wirenya Bener aku harus balik sih ini Dia perlu tiga bahan Jadi kita gak bisa pake konstruktor Gak bisa pake assembler Ya kan Oke kalo gitu gini Gue bakal balik ke base utama nih Kita bawa tiga ratusan Sementara gitu ya Ini tinggalin dulu Kita penuhin Jalan aja lah guys Disini agak susah ya Pake traktor Aku bakal menggunakan Teknik sliding Dan loncat Nah kayak gini ya Lumayan cepet Ini Mau ditaruh disini aja Atau tetep di luar ya Gue pengen taruh disini aja sih Harusnya ngarak kesini guys Nanti ya Ini juga bisa kita gunakan Untuk mempercepat pulang nih Makanya gue biarin dulu Cukup membantu ya Kita menggunakan conveyor Ayo pulang dulu Mengambil wire Nanti kita craftingnya di base aja Let's go Pulang dulu guys Aku pengen ngecek power dulu sih Bentar ya 1500 maksimum Masih punya 300 lagi ya Oke Itu powernya cepet banget abis ya Kita harus upgrade lagi nih Callnya nih Tambah 8 lagi nanti Kalau gak salah Wire itu di kanan sini ya Lihat temen-temen Pabrikku menyala terus ya 24 jam nih Soalnya mereka dibuang semua Untuk dapetin point Yoiya Ngomongin point udah berapa ya Aku udah banyak banget loh Unlock awesome shop Nah ini ada 4 nih Disini 6 Tapi sisanya udah gue unlock-unlockin sih Tuh lihat tuh Material Color Apalagi yang arsitektur ya Tuh Tuh udah cukup banyak guys Ada roof juga Ini kah? Eh bukan Situ mungkin ya Nah ini dia Yaudah yuk Ayo kita Crafting lagi Abis ini kita bikin Dimensional depot ya Perlu mem juga Perlu berapa tadi bang 11 doang Sama bola itu ya Bola itu dimana ya Gue lupa naruhnya Dari 300an Cuma dapet 56 ternyata ya 56 doang Guys Kita perlu mencari bola Dimana ya bola itu Kemarin Oh ini Nah ini Gue taruh disini ya Storage Storage yang tidak jelas Eh ngapain bolak-balik ya Padahal bisa bikin lagi ya Mem ya Yaudah lah Kita unlock Ini fungsinya buat apa guys Waduh Banyak banget guys Jadi katanya ya Dari yang gue baca Dan gue dengerin Ini itu bisa Nyimpan resource guys Dan bisa kita Akses Untuk ngebangun gitu Wah banyak banget Upgradenya ya Guys kita bikin satu-satu Yuk Yang mana dulu ya Coba-coba Organization Dimensional deport Oh perlu ini Bola cuy Perlu bola guys Kita lihat Masukkan item Kesini Untuk mengupload Hmm Coba Oh gitu Jadi menguploadnya pun Itu cukup lama Tapi disini Penyimpanannya Cuma 500 ya Cuma satu doang guys Jadi misalkan nih Kita simpan Konkret disini Nah konkretnya itu Bisa diakses Ketika mau ngebangun ya Coba-coba Kita coba bangun Sesuatu yang menggunakan Konkret Nah ini aja nih Bener Liat tuh Guys Warnanya jadi ungu Jadi dia menggunakan Item yang dari Dimensional deport Cara Menggunakan yang di inventory Kita gimana Oh ini nih Keliatan ya Dari inventory juga Keliatan guys Take from inventory Before deport Hmm Ini ada settingnya juga nih Kita mau pakai yang dari inventory dulu Atau dari default Menarik Menarik Nah tapi yang gue Pengen tau Apakah bisa digabung Wah gak bisa Cuma bisa satu Satu jenis item guys Gak bisa ini Gak bisa banyak ya Sayang sekali Kita lihat upgrade-nya yuk Cukup menarik nih Update-nya baru Banyak banget upgrade-nya ya Ini menambah stack-nya Oh ini nih Meningkatkan stack-nya ya Oke 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 Ini Kita bisa mengupload dari inventory Jadi gak perlu ke Dimensional deport-nya ya Speed-nya meningkat 50% 25% Oke Kira-kira Apa yang harus kita masukkan ke sini guys Apa yang harus kita masukkan ya Konkret gitu Kalau mau konkrit Aku harus Kesana ya Ke belakang dulu ya Nah ini nih Kita masukin konkrit ya Gue bakal coba masukin konkrit Jadi tinggal kayak gini guys Set Kita taruh Dipot Ini mahal ya Perlu bola-bola itu loh Wah kenapa gak bisa Dia nabrak apa disini Oh nabrak itu Nah Mau gak mau di luar ya Yaudah Harus di luar aja deh Jadi selain dia masuk ke storage Si konkritnya bakal dimusnahkan disini Dan bakal di upload kesini juga guys Kocak Ini bisa gue terapkan ke semua Item-item yang sudah kita produksi ya Masing-masing satu gitu Tuh Tuh Dia upload tuh Oh Gini Jadi Sebenarnya bisa banyak guys Tapi untuk uploadnya satu-satu Gitu ya Nih Ironpad yang kita upload tadi Masih ada ternyata Oke oke Menarik menarik Satu Guys Kira-kira apa lagi ya Konkret ya Yang penting-penting ya Konkret Terus Yang sering dipakai tuh apa sih Conveyor Bener guys Gue pengen bikin depot untuk steel beam sama steel pipe Artinya kita bakal balik ke pabrik Steel ya Nah di pabrik steel Udah ada perubahan ya Nanti gue liatin Pas banget nih Kita kesana Mana traktorku Tapi kayaknya itu terbatas ya Bola-bola itu kan Hanya bisa ditemukan di alam liar guys Bisa gak di crafting tuh Gue gak yakin ya Gak yakin bisa di crafting Kenapa lagi dia Menghalangi Nah itu dia tuh Udah keliatan tuh Pabrik steelnya Udah gue rombak Menggunakan blueprint Terutama blueprint baru ya Blueprint foundry Kalian belum pernah liat nih Blueprint foundrynya Nah ini dia guys Ini Blueprint foundry Tuh sama ya sebenarnya Jadi mereka di connect kan Menggunakan satu jalur sih Sebenarnya Menghasilkan berapa 45 90 nih Satu blueprint 90 Masih sama ya Kayak kemarin ya Kalikan aja 90 kali 3 270 Ini untuk memproduksi Pipa dan steel beamnya ya Tuh Tapi di underclock ke 22,5 Biar 4 ini Itu Totalnya 90 Di belakang ini kan 90 guys Jadi mereka Menupply 90 Ke depannya Semuanya di underclock Tinggal gini ya Tinggal gini ya Aku harus Taruh disini kan Bener Bener kayak tadi ya Eh yang ini bisa nih Di dalam sini ya Kenapa yang tadi gak bisa ya Gak tau deh Itu dia guys Pipa Terus Nah nah liat nih Ini ada steel beam juga Jadi mereka kayaknya giliran ya Ngantri guys 3 2 Nanti harusnya steel beam ya Kocak bener ini Oke Mumpung udah disini Gue mau Pengen bikin In case itu ya In case industrial beam Yang ini guys Jadi dia perlu Steel beam Sama concrete Nah bikin dulu yuk Blueprintnya yuk Kita bisa gunakan Blueprint kemarin ya Tinggal disesuaikan aja Oke Gue bakal load Salah satu blueprint Kalo gak salah Bisa nih Bisa pake yang rotor ya Pake yang rotor Ini dua tingkat nih Temen temen Blueprint dua tingkat Rotor Bentar Gue liat dulu Gue udah lupa nih Ini atasnya Oh ya sama nih Sama sama Jadi gini Ide nya gini Kita perlu berapa tadi 18 Ini ya Yaudah disini gue bikin 9 Kita bagi 2 Karena nanti bakal bikin 2 assembler ya Nih 99 Untuk assembler pertama Kemudian 99 Juga assembler kedua nih Di atas itu item keduanya guys Nih kita ke atas ya Cara naik ke atas Ya terpaksa harus dari sini Harus loncat dari sini ya Nah Oh Gue punya ide Gini sih Guys Ini masih punya slot nih Satu lagi nih Kita bikin tangganya yuk Bikin tangga gitu Coba Coba-coba kita bikin Taruh satu lagi Kayak gitu Arsitektur Taruh yang Catwalk mungkin ya Nah Kayak gitu Nabrak gak ini Semoga gak Bisa guys Dia nabrak Oh nabrak conveyor ini Cuy Nanti kan keluarnya disini nih Satu kesini Satu kesini kan Gak bisa guys Nabrak Ya atau gini Atau gini Belokin kesini Nah bisa ya Bisa ya Dari bawah sini ya Oke bisa 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 Guys Kita bikin tangga Kita ubah sedikit Desainnya Biar bisa naik Masa gak bisa naik kan Harus loncat gitu Ayo Oke Jangan lupa ditutup lagi Ini udah Sip Kita kasih Kasih pilar ya Kasih pilar Eh kenapa gak bisa guys Coba lagi Harusnya bisa dong Bisa Harusnya bisa Nah gitu Baru Diancurin Sip Sip Bagus ya Gitu aja ya Tinggal kita Sesuaikan sedikit Ini kita Sampai ujung Delete Depannya Sampai sini Sampai sini mungkin ya Atau gak usah Gak usah Sudah sampai situ aja Sampai ujung aja ya Jadilah kayak gini guys Kocak ya Atau gini Tuh Udah lebih rapi guys Ternyata bisa ya Bisa kayak gini loh Tuh dari sini naiknya tuh Belok sini Terus belok lagi ya Tapi nyangkut loh atasnya Ini perlu gue bikinkan Foundation yang satu Kita ganti yang satu ya Ini kan empat nih Eh dua dua Ini kan dua nih Biar kepalanya gak nyangkut guys Pakai yang satu Gitu Gitu Nah Udah gak nyangkut kepalanya Ini harusnya tetap bisa sih Tetap bisa diwarnain Gitu Yang ini juga ya Jangan lupa ya Oke Kelar guys Kita shift Udah semua ya Jadilah kayak gini nih Blueprint baru kita Eh atasnya belum gue seti Sebentar Aduh Lupa setting Ini konkret ya Lalu 36 36 bagi 2 berapa 18 18 guys Wah ternyata gak bisa jadi 18 Ini mau gak mau nih ya Guys di overclock Jadi 120% Worth it gak nih Masa gue harus meng overclock 4 4 konstruktor Oh enggak teman-teman Kita cuma perlu overclock 2 Masih worth it lah ya Mungkin ya Nih ini 15 nih 15 maksimum Yang ini juga sama 15 Concrete Kita tinggal ambil sisanya ya Sisanya nih yang di overclock Gitu aja Ini 30 Kita kurang 6 Berarti 21 Oke Gini ya Gak apa-apa Kita overclock 1 guys Dengan 2 ini Nanti menghasilkan 12 ya 12 in case Harusnya 12 in case Yap betul Kita menghasilkan 12 ya Udah selesai nih guys Kita save Namanya jangan rotor Ini In case V2 gak apa-apa deh Di V2an aja Gue gak tau ya Biar nunjukin yang V2 itu Yang pasti 2 tingkat Ini tinggal di clear ya Kita clear Ancurin Udah teman-teman Bikinnya dimana Tadi kan ada Concrete disana tuh Coba coba Kita lihat dulu Kita perlu concrete Sama ini Steel beam ya Sama steel ingot Sama steel ingot Nah disini aja kali ya Wah tapi disini ada sungai Guys gimana Kalau kita bikin Disana aja ya Kita tarik nanti ke situ Steel ingotnya juga kan Berhubung udah disini Nanti kita tarik Yaudah dibawah sini nih Nah dibawah sini Ini gue kosongin aja kali ya Yaudah dikosongin aja Kita bikin disini yuk Delete dulu Delete dulu Oke patokannya dari sini Bikin dulu sampai situ Nanti mungkin Ngarah kesana-sama ya Kedepan-depan tuh Dimulai dari sini aja bang Langsung ya Ini Ayo connect Nah connect kayak gitu bang Cukup gak ya Space 1 gini guys Bisa lah ya Bisa-bisa Coba cek lagi dulu Jangan sampai salah nih Masuk-masuk Masuk-masuk Oke betul Itu bagian pertama ya Langsung aja nih Bagian keduanya Bagian keduanya nih Aku udah punya blueprint Untuk khususnya Sammler kan kemarin Pakai aja salah satu Nih yang kayak gini Tinggal kita ubah Dalamannya guys Ayo connect dong Kok gak mau connect Kesini Nah kayak gitu Connect Kita tinggal ubah Dalamannya doang Ini Dan ini Udah temen-temen Oh langsung lurusan Mantap gak tuh Langsung lurus Ini harus dihancurin ya Yang ini Jangan bilang lurus juga Lurus kagak Langsung lurus guys Oh enggak 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 Ini agak mencong sedikit ya Jadi dia agak nyerong Mungkin nyerongnya Dari sana nih Ini Kesitu Nah Mending nyerongnya Yang disitu Aduh blueprintnya Yang ini masih Belum gue hancurin ya Yaudah lah Enggak apa-apa Aha Listrik Masuk Udah semua Yaudah Tinggal Tinggal kita masukin Ini Inputnya kan Pertama apa Ininya dulu ya Ini Kita akan tarik dia Ke bawah sini Terus masuk ke situ Bener ya Pakai yang mana nih Yang tengah Yang ini Yang ini aja lah Yang deket ya Tuh Udah mantap juga dia Belok sini Aha Ini gue taruh dulu Splitter disini Tingkat 3 Kalau gak salah Satu Dua Tiga Masuk Ini Kebalik ternyata Splitternya kebalik Berarti blueprintnya Salah gak sih Gini Manul dulu ya Manul dulu Tuh Ini udah nih Tinggal kita Turunin kesini kan Coba Majuin lagi Sampai situ Udah Logistik MK3 Eh ini ya Kurang maju lagi ya Disini ya Harusnya ya Coba 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 guys Ah gak bisa Kau harus manual nih Kayak gini nih Bending dari bawah ya Sini dulu Coba Itu udah lurus belum sih Gak tau guys Semoga udah lurus Nah Udah 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 Ini hancurin dulu deh He he Bisa bisa Eh Kenapa gak mau guys Kebalik kah Jangan-jangan dari sini Oh dari sini Yaudah Langsung aja Gini kali ya Nah Ya betul sekali Udah jalan Listrik bang Tiang Aku perlu tiang Dimana tiang Kita pake tiang yang disebelah sini Oke Silahkan Guys Tinggal Konkret Konkretnya belum ada Kita harus kesana ya Ini Bisakah Bikin Deram Yang menghubungkan Mereka guys Wah Jadinya kayak gini ya Gak apa-apa sih Gak apa-apa lah ya Kita bikin kayak gini nanti Aku mau ke atas dulu Kita akan bikin Tambang konkret Cukup panjang ya Karena kita baru pertama nih Bikin itemnya Yang dimana ya Yang atas itu Boleh deh Yang atas ini dulu Naiknya pun Susah banget Adakah musuh? Gak ada Ya udah Eh ada suara Oh ini Ada musuh Ada musuh Oke Lama banget Ini normal Nah Bisa ini Nanti ini jalur khusus nih Temen-temen Gitu Ini jalur khusus ini ya Conveyor-conveyor ya Kita bikin dua Untuk jaga-jaga ya Jalur conveyor Kayaknya gitu Yuk kita mulai Menaruh Miner Satu lagi mungkin Nah sampai situ Ini kalau gue taruh Melayang gak? Wah Melayang dikit ya Melayang dikit Gak ngaruh Ngaruhnya ke Sini Jangan lupa dikonekin dulu Nah Kesitu Kita itu cuma perlu Tujuh dua guys Tiga enam kali dua Kalau mau hemat listrik ya Ini kalau mau hemat listrik nih Tuh di undrock lo ke tujuh dua Nanti kalau mau dipakai lagi Baru kita Balikin lagi ya Intinya sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan Nurunnya dari sini nih Kita turunnya dari situ Logistik Wah Kayak gitu Bentuknya Mau dilurusin gak Bikin kayak gini dulu Nah kayak gitu dulu guys Kan lurus nih Ya kan Jadi enak gitu Coba Coba Atau dari sini ya Satu lagi deh Biar rapi bang Nah kayak gitu Kita kasih RAM Kesini juga Baru kasih foundation Nah rapi gak Rapi kan Guys aku perlu naik lagi ya Aduh Naik lagi Tangka aja deh Jadi arahnya kita ganti Kesini Nah Kayak gini Sampai sini Baru Turun Udah rapi nih guys Tuh Udah tuh Udah turun dia Kita bikin dia smooth ya Sip Tinggal ke depan ya Sampai ujung ya Aduh aku gak punya Gak punya steel beam Ambil dulu yuk Oh iya Ini harus dinaikin guys Bentar Bentar Kita taruh dulu disini Nah ini kan untuk yang devil 2 nih Ini masuk sini Eh masuk sini Masuk sini Berarti gini Kebalikannya Tuh Dua Tiga Empat Lima Tuh Dua Tiga Empat Lima Sedikit lagi Teman-teman Masuk Pase terakhir Aduh Gak bisa gitu Guys Kita harus berimprovisasi Mulanya dari bawah sini Nah Tenang Semuanya bakal bisa rapi ya Udah guys Kita bakal liat ya Mereka bakal menghasilkan 6 per menit Udah Ijo Temen-temen Hei hei Berhasil kan Jadi konsep kayak gini Kayaknya bagus nih Blueprintnya ya Tinggal awesome sing Tapi kayaknya aku gak punya bahan deh Tuh gak punya tuh Kayaknya nanti Iron Throat ya Gue bakal masukin Iron Throat Terus kabel Guys langsung aja guys Kita masukin Yang ini Biarin aja dulu lah ya Mereka menganggur disini Mentok disini dulu Aku pengen bikin Lebih banyak dimensional dipot Ke beberapa titik ya Aku punya berapa bola nih Ada 3 Ada 3 bola Dapat 3 ya Lumayan tuh Cable Iron Throat Satu lagi apa tuh Iron Throat dimana Disini ya harusnya Eh BTW Kalian udah liat itu belum Tuh liat tuh di kejauhan Fabriknya sudah ada yang pake kaca guys Itu Fabrik modular frame Eh bukan disini Dimana sih Bukan juga Disini berarti ya Oh iya bener disini Itu dia Iron Throat Gue ambil kabel Nanti Gue bakal tunjukin tuh Fabriknya modular frame Itu udah beda banget guys Dia sudah menggunakan kaca Ini Bukan Oh iya kabel di belakang bang Kayaknya aku harus segera Ini ya temen temen Unlock yang Yang apa yang penanda itu Namanya Lupa Kita liat dulu ya Apa sih namanya Nah yang ini guys Kita unlock aja ya 10 tapi lo Billboard Gue tunggu yang Billboard aja ya 10 ya Ambil kabel Sekalian deh yang kabel guys Gue akan masukin dia Ke Dimensional depot Kita taruh di depan ya Jadi kita punya Stockable nanti Oke Nah sekarang gue bakal tunjukin Ke kalian Tuh Liat guys Udah pake kaca Tapi tetep kotak ya Tetep kotak Bentuknya Tapi yang jelas Dia udah bisa naik juga nih Nih Semuanya udah bisa naik ya Jadi blueprint blueprint Yang dua tingkat Aku bakal bikinkan Tangga semua nanti Tangga tangga kayak gitu Ini blueprint ya Tuh Udah jadi blueprint Nggak manual guys Tinggal Apa sih yang belum Iron road Kita masukin ke iron road Satu lagi guys Oh sebenarnya bisa gini Daripada gue bikin kayak gini kan Nah kayak gini Ini kan keluar guys Mending kayak gini Bener juga Atau dari sini Nih dari sini nih Kita masukinnya dari yang Storage Gue taruh agak tengah Mundurin mungkin Iya nih Ini bisa gue bikin jadi blueprint Iya kan Jadi ada storage Ada dimensional depot Ada awesome sink Nah Better gini sih nanti Iya guys Better gini guys Tapi kenapa gak rapi ya Oh tadi default Nah ini strike nih Tuh lebih rapi He he Yaudah gini aja ya Lebih enak kan Lebih enak kayak gini guys Oke temen-temen Segini dulu Gameplay di Satisfactory Next episode Kita bakal Mulai Bikin Part partnya Dari fase 2 Ada 3 ya Kita perlu bikin 3 nanti Gitu Sampai ketemu Gitu